Hai, hari ini bersama Tuhan yuk, karena Kristus adalah roti hidup. Alkitab berkata dalam Yohanes 6 ayat 47-51, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat melakukan pekerjaan Allah? Apa yang harus kita lakukan untuk masuk surga? Pertanyaan penting ini dijawab kepada semua orang yang ingin mengetahuinya dalam Yohanes 6 ayat 29, 33, dan 35. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu, hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Karena roti yang dari Allah, ialah roti yang turun dari surga, dan yang memberi hidup kepada dunia. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Kristus memberi mereka pemahaman, bahwa seseorang perlu diajar tentang Allah untuk memahami hal-hal ini. Inilah penyebab dari begitu sedikitnya pengetahuan tentang kitab suci di dalam gereja-gereja masa kini. Para hamba Tuhan hanya menghutbahkan sebagian dari firman, dan menolak untuk mempraktikannya sebanyak yang mereka ajarkan. Hal ini menyebabkan kesalahpahaman akan firman dan doktrin, dan menciptakan kesalahan dan penafsiran yang keliru akan kitab suci. Kita mungkin diajar oleh manusia untuk melihat kebenaran dengan jelas. Tetapi hanya Tuhan yang dapat mengajar hati untuk menerima kebenaran yang menyelamatkan. Yaitu menerima firman kehidupan kekal ke dalam hati yang baik dan jujur. Tuhan menunggu dengan sabar untuk mengajar setiap jiwa yang mau diajar. Kesalahannya bukan pada pengajar yang bersedia. Guru terbesar yang pernah dikenal dunia, tetapi pada pelajar yang berpegang pada kesan dan idenya sendiri, dan tidak mau melepaskan teori-teori manusianya, dan datang dengan kerendahan hati untuk diajar. Dia tidak akan membiarkan hati nurani dan hatinya dididik, didisiplinkan, dan dilatih bekerja seperti penggarap tanah, dan seperti arsitek yang membangun gedung. Setiap orang perlu dikerjakan, dibentuk, dan dibentuk menurut keserupaan ilahi. Kristus memberitahukan kepadamu sahabat-sahabat terkasih, baik tua maupun muda, kebenaran yang kekal dalam ayat 53. Sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Jika kamu tidak menjadikan firman Kristus sebagai sumber nasihatmu, kamu tidak akan mengungkapkan hikmat atau kehidupan rohaninya. Karena Kristus adalah roti hidup, mari jalani hari ini bersama Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.